nilai TWK kalian ini adalah 30, nilai TU nya adalah ini 15, nilai TKP nya adalah ini nilai totalnya adalah ini, kalau misalkan seperti ini sudah lolos passing grade atau belum baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru semuanya tentunya kalian sedang menantikan untuk pembukaan pendaftaran P3K guru, CPNS maupun P3K non guru itu kapan maka teman-teman silahkan pantau terus di SSCASN atau kalian silahkan pantau di channel calon guru nanti kita akan berikan selalu update informasinya ya nah disini teman-teman, bagi teman-teman yang nanti hendak untuk melamar CPNS disini sudah ada fitur atau fasilitas dari negara, fasilitas dari BKN yaitu dikarenakan untuk yang CPNS, seleksi CPNS ini nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan cat BKN maka dari sekarang salah satu tips dari saya supaya kalian bisa lulus untuk CPNS tahun 2021 ini kalian sering-sering berlatih soal berlatih soal itu tidak harus kita selalu melihat pada buku atau menghafalkan dari buku ataupun dari sumber lain nah yang paling penting itu adalah teman-teman bisa mengerjakan seluruh soal dengan baik terdiri dari TWK, TU dan juga PKP nah teman-teman semuanya disini saya akan berbagi informasi terkait dengan cara daftar untuk kita itu bisa mengikuti tryout secara gratis, tryout cat BKN, simulasi cat BKN untuk teman-teman yang ingin bersiap-siap mendaftar ikut seleksi CPNS tahun 2021 ini ya dan semoga nanti bisa bermanfaat, kalian bisa lolos semua ya pada tahun ini namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobat sobatnya, untuk bisa mengikuti tryout cat BKN yang terdiri sudah lengkap sesuai dengan soal yang biasanya diujikan dalam cat BKN baik itu bobot, kemudian alokasi waktunya dan lain sebagainya ini pertama-tama, ini kita harus mendaftar dulu ya untuk mendaftar di simulasi cat BKN disini kita cukup untuk mengetikkan di berada Google yaitu cat BKN nah ini ya, kalian bisa mengetikkan cat BKN simulasi kalian kemudian klik enter kemudian kalian perhatikan di bagian paling atas nah di bagian paling atas ini disini ada portal resminya yaitu https chat.bkn.go.id simulasi maka disini teman-teman itu klik pada bagian ini ya simulasi cat portal chat BKN kalian klik disini kemudian setelah sampai sini maka teman-teman ini kalau sudah memiliki akun sudah pernah mendaftar, kalian tinggal login saja untuk mengerjakan soalnya kemudian kalau misalkan teman-teman yang belum mendaftar atau belum pernah membuat akun di cat BKN kalian harus mendaftar dulu cara mendaftarnya, kalian klik disini ya daftar gratis kemudian setelah sampai sini teman-teman ini melengkapi biodata masing-masing oke disini kita lengkapi biodata dulu ya oke disini teman-teman pertama-tama kalian memasukkan email email yang nanti bisa dikirimi kode konfirmasi, verifikasi ya kemudian kalian masukkan nama kalian nama kalian apa, siapa kemudian setelah email ini password kemudian konfirmasi password kemudian tempat lahirnya ini ditulis kemudian tanggal lahirnya ini kalian tulis teman-teman nah disini formatnya adalah seperti ini ya day, month, year nah disini adalah kalian tuliskan oke seperti ini kemudian kalian pilih disini untuk menyimpan kemudian kalian tentukan laki-laki perempuan kalian itu kemudian kalian klik I am not robot oke kita pantau dulu kemudian setelah itu kita klik simpan oke kemudian guru ngawiramah85.gmail.com pastikan email anda sudah benar dan aktif apakah email ini sudah benar email saya sudah benar kita klik disini oke disini kita sedang diproses kita tunggu pendaftaran sukses dilakukan silahkan cek email anda pada folder inbox atau pada folder spam atau pada folder bulkmail dan masukkan kode aktifasi pada halaman berikutnya kemudian kita klik OK kemudian disini kita sambil kita sambil membuka email ya teman-teman untuk aktifasi akun ini kita buka email kita ini sekarang saya membuka HP dulu kemudian saya buka pada bagian email untuk mendapatkan kode aktifasinya oke disini saya buka untuk kode aktifasi yang saya terima dari chat BKN nah dari chat BKN ini adalah ada kode yang diberikan kemudian ini kita klik disini aktifasi akun ya kita klik disini kemudian kita masukkan 10 digit yang diberikan dikirimkan melalui email yaitu 05 kemudian ya ini kemudian berikutnya nah ini pastikan nomornya benar ya kemudian kita klik OK maka kalau misalkan kita sudah berhasil maka berikutnya kita sudah bisa untuk punya akun ya kemudian teman-teman disini nanti kalian akan mendapatkan fasilitas untuk mengikuti tryout TWK yang pertama TWK ya tes lawasan kebangsaan kemudian tes intelijensi umum atau TU kemudian TKP tes karakteristik pribadi kemudian nilai total kalian adalah seperti ini nah selanjutnya jadi kalau misalkan kalian sudah siap maka kalian bisa klik mulai simulasi disini ya teman-teman nah disini kalau misalkan kalian sudah klik di mulai simulasi ini harus berhati-hati dikarenakan begitu teman-teman itu klik simulasi maka nanti kalian waktunya itu berjalan terus ya waktunya berjalan kalau misalkan nanti kalian itu kehabisan waktu nanti otomatis akan dikirim ke pusat sana server ya setelah nanti selesai kalian akan mendapatkan nilainya untuk mulai ini kita berikan contoh ya kita berikan contoh untuk memulai disini teman-teman bisa mulai klik sini ya mulai simulasi klik mulai simulasi maka berikutnya disini kalian akan mendapatkan yang seperti ini kalian bisa pilih yang mata ujian nah ini kalian klik mata ujian berikutnya disini teman-teman nah ini ya berjalan ya 1 jam lebih 30 menit ini ya nah ini adalah waktunya teman-teman nah disini saatnya kalian mengerjakan kita coba cek aja ya pasal 6 ini di amendemen dengan alasan apa ya wah ini harus dipikir-pikir-pikir apa ya teman-teman nah ini kalian harus berpikir dengan panjang ya ini coba kita cari kita cek ini batas waktunya ini sangat terbatas ya nah ini dikarenakan apa ini brandly coba saya cari disini aja nah ini pastikan teman-teman sudah belajar ketika mau mengerjakan ya pasal 6.45 di amendemen dengan alasan apa ini wah kita baca ini terlalu ini ya nah B memperkuat kekuasaan presiden menghapus diskriminasi oke kita coba ini aja ya kalau kalian ingin simpan ya ini simpan ini teman-teman nah ini soalnya ada sekian ini kita anu aja ya aca aja ya corak negara yang mengunit edulifasisme mengutamakan apa ya teman-teman oke ini ini sebagai contoh saja nanti teman-teman ini mengerjakannya dengan baik ya kalau misalkan kita sudah memilih maka kita klik simpan dan lanjutkan Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme ada di tolak pada nah kita sebisanya aja ya karena saya juga belum belajar juga ini ya teman-teman namun semoga nanti teman-teman bisa ini ya bisa bisa benar semua lah jawabannya model sistem politik memandang kebijakan publik sebagai oke coba kita lanjutkan nah ini masing-masing soalnya ini ada dua buahnya ini masih kita bisa lanjut lagi pengadilan didasarkan pada pengaduan pihak merahirkan korban merahirkan ciri-ciri hukum oke ini kita coba nanti tampilan akhirnya ini seperti apa kita ya teman-teman ya nah ini kita cek tampilan akhirnya ini sudah sampai nomor 8 kalau sudah ini klik lanjutkan kemudian berikutnya nah ini kita tinggal lanjutkan belum dijawab 91 soalnya ada 100 soal teman-teman ya kita cek coba lanjutkan lanjutkan gitu aja dulu karena soalnya ada 100 nah ini perlu kita cermati juga jadi ini merupakan suatu suatu simulasi yang sangat bagus sekali untuk membantu teman-teman yang ingin ikut seleksi cpns pada tahun ini oke seperti ini ini sudah sampai 16 soal oke ini kita skip saja ya teman-teman nanti kita lihat hasilnya seperti apa nah nanti kalau misalkan teman-teman sudah selesai pengerjaannya tampilannya semua sudah hijau ini berarti sudah semua ya teman-teman nah kalau sudah ini kita klik simpan dan lanjutkan maka berikutnya disini kita coba klik disini kalau misalkan sudah yakin gak ingin dititip lagi maka teman-teman kalau misalkan ingin latih dititip lagi kalian bisa klik disini untuk memilih soal mana yang akan kalian perbaiki nah ini kalau sudah yakin kalian klik disini selesai ujian nah swap 0 ini apakah anda yakin ingin menutup kita klik ya otomatis nanti teman-teman di TWK itu akan mendapatkan nilai nah ini teman-teman jadi teman-teman ini mendapatkan nilai atas nama Doni Sabutro kemudian nilai TWK kalian ini adalah 30 nilai TU nya adalah ini 15 nilai TKP nya kalau misalkan seperti ini sudah lolos passing grade atau belum nah ini teman-teman tentunya bisa berkaca pada diri sendiri untuk memperbaikinya bagaimana demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati